Agama Hindu mengajarkan konsep ketuhanan yang unik. Tuhan dianggap sebagai suatu sosok yang berkuasa mutlak, kekal dan tidak berwujud dalam agama Hindu. Sebagai individu tunggal, Tuhan dalam agama Hindu memiliki manifestasi terhadap para dewa yang berada di kayangan. Tetiap dewa yang merupakan manifestasi Tuhan dianggap sebagai makhluk suci yang memegang kendali terhadap alam semesta dan memiliki tanggung jawab tertentu untuk memeliharanya. Dari sekian, banyaknya dewa yang merupakan manifestasi Tuhan, terdapat istilah Trimurti yang menggambarkan tiga dewa tertinggi dalam agama Hindu yang memiliki tanggung jawab beragam. Ketiga dewa tersebut adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Lalu siapasajakah Dewa Dewi lainnya dalam agama Hindu? Simak 10 daftar Dewa Dewi agama Hindu yang paling populer dan juga tanggung jawabnya. 1. Dewa Brahma Dewa Brahma merupakan anggota pertama dari Dewa Utama yang merupakan sang pencipta alam semesta. Ia dipandang sebagai salah satu sosok manifestasi dari Brahman, sebutan Tuhan dalam agama Hindu. Mitologi Hindu ada yang menjelaskan bahwa Dewa Brahma lahir tanpa sosok seorang ibu, namun lahir dari dalam bunga teratai yang tumbuh dalam Dewa Wisnu ketika alam semesta diciptakan. 2. Dewa Wisnu Dewa Wisnu merupakan anggota kedua dari Dewa Utama. Tugasnya adalah mempertahankan keharmonisan, ketaatan, dan keteraturan alam semesta, sebelum diserahkan ke Dewa Siwa untuk dihancurkan sebagai bagian dari persiapan ciptaan berikutnya. 3. Dewa Siwa Dewa Siwa merupakan anggota ketiga dari tiga Dewa Utama yang berperan sebagai Dewa Pelebur. Tugasnya adalah melebur atau menghancurkan alam semesta ciptaan dari Dewa Brahma dan mempersiapkan alam semesta yang baru. Segala sesuatu dalam alam semesta yang telah dihancurkan harus dikembalikan kepada asalnya. 4. Dewa Agni Dewa Agni merupakan Dewa Api yang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin upacara dan duta para Dewa. Disebut Dewa Api karena penggambaran badannya yang berwarna merah, memiliki rambut seperti api yang berkobar, serta berkepala dua yang selalu bersinar. Kata Agni sendiri berasal dari bahasa Sansa Kerta yang berarti api. Dewa Api juga bertanggung jawab sebagai pemimpin upacara, karena ia berbakat menggelar upacara keagamaan. Ia merupakan sosok yang diharapkan selalu hadir dalam setiap upacara sebagai duta para Dewa, karena diharuskan mempersembahkan sebuah persembahan kepada Tuhan. 5. Dewa Chandra Dewa Chandra merupakan Dewa Bulan yang digambarkan memiliki paras muda dan tampan. Dewa Chandra juga berperan sebagai penguasa tanaman dan tumbuhan. Ia digambarkan sebagai sosok yang mengendarai keretanya melintasi langit, di mana keretanya ditarik oleh sejum kuda putih atau antilop. Selain kuda putih dan antilop yang berada di bawah penguasaannya, kelinci juga merupakan hewan yang dilindunginya. 6. Dewa Ganesa Sebagai Dewa Pelindung, Penolak Bencana dan Kebijaksanaan, Dewa Ganesa merupakan salah satu Dewa yang banyak dipuja oleh umat Hindu. Patung Dewa ini seringkali kita temukan di India, yang digambarkan dengan kepala gajah yang gemuk dan berlengan empat. Dewa Ganesa begitu dihormati ketika rakyatnya memulai suatu upacara. Ia bertanggung jawab menjadi seorang pelindung atau pemantau tulisan ketika ada keperluan menulis dalam suatu upacara. 7. Dewi Laksmi Dewi Laksmi merupakan sosok seorang ibu dari alam semesta. Sebagai istri dari Dewa Wisnu, ia memiliki ikatan erat dengan Dewa Wisnu, serta iku serta dalam beberapa rengkarnasi Dewa Wisnu. Dewi Laksmi dihubungkan dengan setiap kebahagiaan yang muncul di antara keluarga dan rekan-rekannya. Selain itu, ia juga merupakan sumber pengetahuan keagamaan dan pendapatan berupa uang. 8. Dewi Saraswati Dewi Saraswati merupakan istri dari Dewa Brahma, yang merupakan sang pencipta. Dewi Saraswati dilukiskan sebagai sosok perempuan cantik yang memiliki kulit halus dan bersih. Berpakaian serba putih juga terlihat sangat sopan. Maka kecantikan ini yang melambangkan berlimpahnya ilmu pengetahuan suci yang tertuang di dalam Dewi Saraswati. 9. Dewi Saraswati Dewa Indra Dewa Indra merupakan dewa yang memimpin delapan dewa lainnya yang menguasai alam. Posisinya yang menonjol sebagai raja kayangan membuatnya memimpin para dewa lainnya. Maka ia pun dikenal sebagai Dewa Hujan, Dewa Petir, Dewa Perang, Raja Surga, pemimpin para dewa dan masih banyak lagi sebutan yang diberikan berdasarkan karakternya. 10. Dewa Aswin Kembar Dewa Aswin disebutkan sebagai Dewa Kembar yang merupakan dokter para dewa yang bertanggung jawab untuk mengobati. Mereka dilukiskan sebagai penunggang kuda yang memberikan kemakmuran kepada manusia dan menyembuhkan segala penyakit. Mereka juga merupakan dua bersaudara yang ramah dan gemar menolong sesama. Itulah 10 daftar Dewa Dewi yang paling sering ditemukan dalam agama Hindu yang merupakan manifestasi dari Tuhan. Mereka dilukiskan sebagai Dewa Perang, Dewa Perang, Dewa Perang, Dewa Perang, Dewa Perang, Dewa Perang, Dewa Perang. Terima kasih telah menonton!